sehingga Malaysia meraih sistem pelayanan kesehatan terbaik di dunia Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? semoga semua pemirsa dalam keadaan sehat dan terberkati setiap harinya, amin baiklah pemirsa, di video kali ini kita akan membahas pasal kesehatan jadi bicara soal kesehatan ini kita sekarang sedang lagi melawan yang namanya COVID-19 kita sedang mencoba untuk memusnahkan dari muka bumi jadi kalau cerita pasal kesehatan untuk pergi ke hospital ataupun klinik mesti kita mau cari pelayanan yang terbaik dan murah pastinya tak boleh murah tapi kaleng-kaleng harus ada yang murah tapi kalau bisa yang berkualitas nah jadi di video kali ini saya mendapat sebuah video yang telah di sharing salah satu subscriber Boru Naga yaitu Mr. Stephen L. Sulang terima kasih Mr. jadi Mr. ini telah memberikan sebuah video yang berkaitan kesehatan di Malaysia jadi daripada menunggu lama saya akan tampilkan dekat layar jadi akan kita lihat bersama-sama dalam beberapa tahun belakangan ini Malaysia telah berhasil meraih sistem pelayanan kesehatan terbaik di dunia terakhir pada tahun 2019 yang lalu Malaysia dinobatkan sebagai peringkat pertama kategori sistem kesehatan terbaik di dunia dalam indeks global tahunan versi International Living seperti diberitakan oleh situs Smarter Health mengapa Malaysia bisa ditetapkan sebagai negara dengan sistem pelayanan kesehatan terbaik di dunia dengan mengalahkan banyak negara maju di Eropa Amerika Australia dan Jepang menurut riset International Living Malaysia unggul dalam unsur pelayanan kesehatan dan infrastruktur canggih dibandingkan dengan negara-negara maju tersebut bicara infrastruktur, memang benar ada setidaknya 13 rumah sakit di Malaysia yang terakreditasi Joint Commission International, JCI sebuah standarisasi global untuk kualitas layanan kesehatan klinik atau rumah sakit Bisa jadi ini salah satu faktor munculnya persepsi jika berobat ke Malaysia lebih baik Persepsi itu tercermin dari jumlah warga negara asing yang berobat ke Malaysia mencapai lebih dari 800 ribu setiap tahun Sistem pelayanan kesehatan di Malaysia terdiri dari layanan publik yang didanai dari pajak dan dikelola oleh pemerintah, serta sektor swasta Secara umum, pelayanan kesehatan sektor publik dikelola secara terpusat oleh Kementerian Kesehatan yang juga mengatur industri farmasi dan keamanan pangan Sektor publik, Depkes menyediakan berbagai layanan yang komprehensif seperti promosi kesehatan, pencegahan penyakit, perawatan kuratif dan rehabilitasi yang diberikan melalui klinik dan rumah sakit Sementara itu, sektor swasta didanai oleh pajak kepemilikan usaha asuransi dan pasien yang berobat Sektor kesehatan swasta menyediakan layanan kesehatan yang berfokus pada daerah perkotaan melalui klinik dan rumah sakit swasta dengan perawatan khusus untuk perawatan kuratif Jika membandingkan pengeluaran per kapita pemerintah di sektor kesehatan antara Singapura, Malaysia dan Indonesia, ketiganya punya perbedaan signifikan Data tahun 2014 dari Global Health Expenditure Database, GHAD, menunjukkan Singapura mengalokasikan 4.047 dolar Amerika Serikat per orang Malaysia mengalokasikan 1.009 dolar Amerika Serikat per orang Indonesia mengalokasikan 299 dolar Amerika Serikat per orang Sistem pelayanan kesehatan Malaysia diatur dalam tiga kelompok yang berarti tiga jenis kepemilikan membedakan rumah sakit di Malaysia seperti rumah sakit umum pemerintah, rumah sakit swasta dan rumah sakit swasta nirlaba, non-profit Rumah sakit swasta sebagian besar terletak di daerah perkotaan dan dilengkapi dengan fasilitas diagnostik serta teknologi kesehatan terbaru Semenjak lima tahun terakhir, jumlah pasien atau wisatawan medis asing yang mengunjungi serta melakukan perawatan di rumah sakit swasta melonjak tajam sekitar 950 ribu orang per tahun Banyak rumah sakit swasta Malaysia terakreditasi secara internasional seperti Joint Commission International, JCI, Malaysia Society for Quality in Health, MSQH Australian Council on Healthcare Standard, ACHS dan The Reproductive Technology Accreditation Committee, RTAC Biaya perawatan di rumah sakit Malaysia tergolong kompetitif di dunia berkisar 40-80% lebih murah dibandingkan dengan Amerika Serikat, Australia, atau Eropa Salah satu faktornya adalah regulasi yang diberlakukan Kementerian Kesehatan Malaysia tentang harga pelayanan kesehatan dan produk farmasi Tenaga medis dan dokter di Malaysia Sama seperti halnya dokter di Singapura dan Indonesia Tak sedikit dokter spesialis di Malaysia yang merupakan lulusan universitas di luar negeri Perbedaannya, misal dengan Singapura, ada kemiripan bahasa antara dokter di Malaysia dengan orang Indonesia, yaitu Melayu Bahkan beberapa dokter fasih berbahasa Mandarin dan Inggris Hal tersebut menjadi nilai jual lebih bagi wisatawan medis dari luar negeri Inovasi dan Teknologi Kesehatan Malaysia Salah satu inovasi kesehatan Malaysia adalah penggunaan AI untuk melakukan diagnosis pasien melalui gadget Hal ini memungkinkan dokter mengukur detak jantung pes dan secara akurat melakukan ultrasonic seluler dan bahkan mendiagnosis kondisi kulit dengan mengambil gambar di ponsel Ada pula telemedicin Pasien dapat memantau detak jantung dan kadar glukosa darah melalui perangkat yang dikenakan seperti patch atau arloji Sementara dokter mereka dapat memantau kelainan yang terjadi dari jarak jauh Pasien juga dapat menghubungi dokter mereka melalui panggilan video dan menerima resep dokter sekaligus Malaysia Healthcare Travel Council MHTC merupakan organisasi di bawah Kementerian Keuangan Malaysia yang bertugas untuk menaikkan jumlah wisatawan medis di Malaysia MHTC menjadi layanan terintegrasi kelayanan kesehatan Malaysia Pelayanannya meliputi perpanjangan visa untuk keperluan medis dan akomodasi Tidak hanya itu, Bandara Internasional Kuala Lumpur menyediakan konsiege dan longeh khusus yang melayani wisatawan medis Petugas akan menyapa wisatawan begitu keluar dari aerobridge dan mengawal para wisatawan dengan mempercepat proses kontrol paspor serta bea cukai Mereka juga dengan sigap mengantarkan wisatawan ke rumah sakit Wah, sangat canggih ya Dan juga layanannya sangat baik Karena, lihat saja tadi Kalau ada wisatawan dari negara mana saja yang datang ke Malaysia ini ingin berubat Maka dari bandara ya, dari airport Kuala Lumpur akan dijemput dan pihak bandara itu akan menghantar wisatawan itu ke hospital yang akan mereka tuju Wow, seperti yang kita ketahui tadi di Singapura Untuk perubatan per orang itu dikenakan 4.000 USD Malaysia 1.000 USD untuk per orang Dan Indonesia 200 USD per orang Nah, jadi yang menjadi pertanyaan saya Di Indonesia lebih murah Tetapi, kenapa di Indonesia banyak sekali yang berobat ke Malaysia Mungkin karena alat-alat di Malaysia ini Alat-alat medisnya sudah canggih ya Sudah modern dan lebih maju dari Indonesia Dan juga mungkin kalau ke negara lain lebih mahal Ya, seperti yang kita tengok tadi Malaysia tidak kalah tuh dengan negara-negara Eropa Mempunyai alat yang canggih Fasilitas yang bagus Sehingga Malaysia meraih sistem pelayanan kesehatan terbaik di dunia Wah, hebat ya Selalu menjadi kebanggaan dunia Malaysia ini Negara yang kecil tetapi Mempunyai hal-hal yang sangat menarik di mata dunia Pantesan saja banyak orang-orang di Indonesia sana yang berobat ke sini Ya kan? Ya, seperti di kampung saya juga Waktu itu ada beberapa orang yang pergi ke Malaysia ini ingin berobat Padahal kalau di Indonesia juga ya Kalau di Jakarta juga ada tuh hospital-hospital yang bisa melayani dan mempunyai alat-alat yang canggih Ya mungkin mereka yang pergi ke Malaysia ini ingin berobat sekalian holiday ya pemirsa Jadi itu saja di video kali ini Terima kasih kepada Mr. Stephen L. Sulang Karena telah berbagi video yang sangat bermanfaat ini Untuk pengetahuan pemirsa Saya akan cantumkan link yang originalnya Jadi siapa-siapa yang ingin melihat video aslinya bisa di klik nanti Di link yang saya akan cantumkan Jadi itu saja di video kali ini Terima kasih karena telah menonton video saya Kita berjumpa lagi di video selanjutnya Saya Boronaga Terima kasih Bye-bye Mua